Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan pengisian data karyawan melalui Gridday Namun sebelum melakukan penginputan data, Anda dapat mengganti tampilan bahasa yang digunakan dalam aplikasi Gridday Caranya adalah dengan mengklik ikon perusahaan yang berada di pojok kanan bawah Maka akan tampil halaman baru dan Anda dapat menemukan ikon pengaturan yang berada di pojok kanan atas Setelah muncul halaman pengaturan, maka akan terlihat pilihan untuk mengganti bahasa Fungsinya adalah untuk memudahkan Anda dalam proses penginputan data Setelah Anda melakukan pengaturan bahasa, maka Anda dapat mulai mengisi data karyawan Caranya adalah dengan mengklik ikon beranda yang berada di bawah Maka kita akan kembali ke halaman awal saat kita membuka aplikasi Gridday Lalu kita klik pergi ke profile yang letaknya berada di bawah nama Selanjutnya Anda klik detail yang berada di pojok kanan atas Pada halaman ini, Anda dapat melakukan penginputan data pribadi yang masih kosong Setelah melakukan penginputan data, jangan lupa untuk mengklik simpan Selain mengisi kelengkapan data pribadi, Anda juga dimohon untuk melengkapi data-data berikut Yaitu data kontak, alamat, kontak darurat, keluarga, pendidikan, medis, pengalaman kerja jika ada, keterampilan, dan kemampuan bahasa Untuk beralih ke menu lainnya, Anda dapat mengklik tanda panah ke bawah pada tulisan pribadi Maka akan muncul daftar menu yang dapat Anda lengkapi datanya Pada beberapa menu seperti kontak darurat, keluarga, serta pendidikan Anda juga dapat menambahkan data baru Caranya itu dengan mengklik icon tambah pada bagian bawah layar Anda Yang perlu menjadi perhatian adalah pada menu pendidikan Anda perlu menetapkan salah satu pendidikan yang merupakan pendidikan terakhir Anda Dalam contoh ini, pendidikan terakhir adalah S1 Maka kita klik pilihan S1 Maka akan muncul halaman baru untuk mengedit pendidikan kita Selanjutnya kita beralih ke bagian bawah halaman Di sana akan muncul kotak checklist standar Fungsinya adalah untuk menetapkan pendidikan tersebut sebagai pendidikan terakhir Dalam kasus ini, karena pendidikan terakhirnya adalah S1 Maka kita klik checklist pada standar Lalu jangan lupa klik simpan Anda cukup menetapkan salah satu pendidikan Anda sebagai pendidikan terakhir Untuk pendidikan lainnya, seperti pada contoh ini adalah pendidikan SMA Yang mana bukan merupakan pendidikan terakhir Maka kita tidak perlu mengisi atau memberi checklist pada kolom standar Yang perlu menjadi catatan adalah Setiap perubahan data yang Anda masukkan Tidak akan serta-merta tersimpan di halaman profil Anda Melainkan akan menjadi request Yang akan melalui proses approval Yang dilakukan oleh tim di Jakarta Demikian video tutorial ini kami menonton Semoga membantu teman-teman dalam memahami cara penginputan data melalui gridday Terima kasih